selamat menikmati di kuliner Sumatera Barat masih di edisi katupek gulai atau ketupat sayur khas Sumatera Barat kali ini atas rekomendasi salah seorang viewer atau subscriber kami untuk mengunjungi tempat ini tempatnya agak tersembunyi yaitu di bekas stasiun kereta api yang dahulu membawa penumpang dan batu bara dari sawah luntok ke padang panjang nah inilah dia kedai katupek gulai cancang Haji Lenggang di daerah Batu Taba Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat nah inilah dia sepiring katupek gulai cancang itu jadi selain ketupat nah katupek ini dikuahi oleh gulai cancang namanya kalau dalam bahasa Minang ya kalau bahasa Indonesia kuah kare gitu jadi gulai cancang ini terdiri dari potongan tetelan daging tetelan lemak seperti gajebo dan segala macam gitu digulai dengan rebung gitu nah ini rebung nah ini potongan potongan daging nah ini jadi juga ditambah dengan telur dikak ingin ditambah nah inilah dia satu piring katupek cancang khas Nagari Batu Taba ya nah mereka sudah berjualan disini ketika bangunan ini masih menjadi stasiun kereta nah jadi kereta dari Saluntung membawa batu bara atau membawa penumpang berhenti di stasiun Batu Taba ini nah beliau yang pemilik awalnya ini ya sudah berjualan juga gini itu pampletnya saja masih ini ini ya bufet siang malam batu itu lihat Ejan Ejan saking legendarisnya gitu tulisannya saja kuahnya mantap banget kuahnya mantap ya wah itu saya coba kuahnya dulu kuah cancangnya itu gimana rasanya hmm jadi kuah cancangnya itu tidak terlalu ini ya tidak terlalu kalau untuk kuah cancang yang biasa-biasa dirumah makan itu kan untuk kuah nasi jadi bumbunya medok kalau ini enggak gitu jadi bumbunya itu agak mild jadi cocok sekali memang pasangannya dengan ketupat jadi dia enggak terlalu medok gitu bumbunya tidak terlalu kuat gitu wangi gitu ya kuahnya itu tulang rawannya hmm enggak jadi cancangnya itu daging tulang rawan lemak gajeboh gitu dicampur semua ya termasuk jeruan gitu ya nah jadi digulai dengan rebung kemudian menjadi kuah dari ketupat katupek cancang ini gitu kuahnya mantap ya jadi kebetulan disini lagi hujan ya maaf suaranya agak terganggu lagi hujan lebat soalnya tapi hujan-hujan begini enak dimakan ya katupek ya paling kuahnya gurih gitu rasanya enak sekali nah itu kayak apa itu jange ya nah jadi mantap jadi dia disediakan juga kerupuk kalau mau kerupuk gitu ya mau kerupuk nah boleh tambah kerupuk nah jadi dulu masyarakat batu taba ini dulu dahulunya pada zaman Belanda atau zaman awal-awal kemerdekaan atau pada saat stasiun ini masih aktif gitu ya kereta api masih aktif membawa batu barana mereka menunggu kereta api sambil makan ini katupek cancang jadi ini hidden kuliner yang tersembunyi tapi rasanya mantap gitu ya pancang karena gak amis gak amis karena masaknya itu bagus gitu masak bumbunya itu rempah-rempahnya itu ini jadi membuat rasanya itu gurih gitu kalau makan untuk nasi mungkin enak ya kita beli kuahnya untuk makan nasi aja enak ya kalau lagi dimakan sama katupek gitu ya jadi dikasih telur juga ya telur bulat kalau mau tambahan berupa telur bulat juga mereka sediakannya jadi menu spesifiknya disini memang katupek gulai cancang jadi mereka hanya menjual itu ya sebagai menu spesifiknya mantap ya kuah cancangnya itu rasanya rasanya ini ini termasuk kategori syarap panah gak berat ya harusnya banyak ya ketupetnya penuh ya katu ketupet jadi makan ini bakalan kenyang ya jadi tidak hanya sekedar lontong atau ketupat biasa atau ketupat sayur biasa jadi dia kuahnya itu bercampur dengan tetelan namanya itu ya atau daging yang dipotong-potong lemak jeruan nah digulai dengan rebung nah jadilah dia sepiring katupek gulai cancang haji lenggang di daerah stasiun batu taba kabupaten tanah datar tidak jauh dari danau singkara ini daerah batu taba jadi lokasinya ini di area stasiun jadi kok dulu bangunannya pakai stasiun ya stasiun ya jadi lado ya di stasiun iya stasiun kereta dari sawluntoy padang panjang ya jadi memang itu kardainya lah lamu lah lamu banan dari zaman balando ya tapi bangunannya rancaknya nah ini dagingnya daging cancangnya itu wah ini bagian ngepatensi bukan maksudnya ini saya bisa makan ini tiap hari kalau gak dikirin ini enak sekali jadi akhirnya kita ketemu juga ya ketupe gulai cancang ini wow mantap sekali jadi kuahnya gak sama dengan kuah ketupe gulai kapau atau gulai pitalah gitu ya ini bener-bener gulainya itu gulai cancang mantap kuahnya ngepat ke bebek ya iya nah gimana mantap mantap ya karena ketagihan dengan rasa katupek gulai cancang yang lezat ini kami kemudian memesan lagi katupek gulai cancang ini untuk dibungkus dan dibawa pulang ya sekian dulu ya kuliner kita kali ini yaitu katupek gulai cancang Haji Lenggang yang berada di daerah Batu Taba Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ya tempatnya tidak jauh ya dari Danau Singkara Jangan lupa di like komen dan tentu saja subscribe channel ini Terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati